Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Saudari yang datang gamari bilang kalau mau baljar ke Lompok Soalnya dia yang tak tunggu dari tadi ini Dia tahu kenapa sih Terlalu lama sekali dia datang weh Eh, kenapa dia pakai masker? Oh iya, lupa Tunggu Baru nggak anak kita pakai masker dan Uh, saya kan di rumah Jadi Tewsuju pakai masker Tapi saya siap-siap ini Jadi kalau macam ada orang datang Langsung pakai masker So Di rumah, kamu ngetahui kemarin? Ini dari tadi Nah apa? Nah ya, anu Gua Jek Gua Jek Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini dia Dari mana-mana? Dari rumah Bisa di kompe alamat ini tersusah lah ya Busuk ulang-ulang kali ya di Sherlock Curiga Tewsuju pakai aplikasi ini Eh, Mari Jok, kita masuk ke dalam Supaya cepat selesai setugas Iya, Mari Jok, kita masuk ke dalam Supaya cepat selesai Tapi tunggu dulu, kami Dari mana kan tadi ini ya? Tidak tahu kan abis bawa pegang apa kamari Kam bawa virus di rumahku ya Masuk terturan sama Turun dalam rumah Mening kan pilih tangan, disitu ada kerana Oh, iya, Dan Lagi termasok Eh, stop Bukan begitu deh Cara mencuci tangan yang baik Dan benar Nggak cuma mencuci tangan pakai air Nggak cuma begitu Nggak kira selalu mati deh ke kuman Tidak mati, guys Udah, bagaimana dan depicara? Uh, mesti diajar lagi Ming, 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 ming Uh, ya Allah Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan Gosok kedua telapak tangan Yang kedua, gosok punggung dan selas-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya Ketiga, gosok selas-sela jari bagian dalam Yang keempat, kunci Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan Ya, sekarang cukup dua buah cuci tangan Dengan cara yang tadi ya Ayo, mari kita membiasakan diri dengan wajib cuci tangan Karena, walaupun tangan kita terlihat bersih, itu tidak menjamin kalau tangan kita bebas dari kuman Salah satu terjadinya penyebaran virus dan bakteri ke dalam tubuh, itu hanya melalui telapak tangan Terlebih kalau kita sering menyentuh di area wajah Ayo, kita putuskan rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan wajib cuci tangan dengan tujuh langkah cuci tangan yang benar Dan jangan lupa, kita juga harus menerapkan 3W dalam kehidupan sehari-hari 3W yang dimaksud adalah 1. Wajib menggunakan masker saat kita sedang berpergian atau keluar rumah 2. Wajib menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 sampai 2 meter 3. Wajib mencuci tangan dengan tujuh langkah cuci tangan yang benar Mari kita hidup sehat dengan menjalankan 3 wajib yang telah disebutkan Untuk pose yang lebih baik lagi ke depannya dan terbebas dari virus COVID-19 Iklan layanan masyarakat ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Poso